Inilah hasil analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Kementerian ESDM terkait aktivitas kegempaan Gunung Agung. Gempa tektonik lokal yang terus terjadi menandakan energi dari 15 juta meter kubik M3, magma bergerak menghancurkan patahan yang labil. Magma itu keluar bukan terpisah-pisah, tapi satu kesatuan dan masif bergeraknya. Magma terus mencari celah rapuh untuk keluar, ungkap Kepala Subidang Mitigasi Pemantauan Gunung Api Wilayah Timur PVMBG, Kementerian ESDM, Devi Kamil. Minggu, tanggal 1 bulan 10 tahun 2017. Menurut Devi, gempa tektonik lokal terjadi karena struktur patahan hancur oleh pergerakan magma. Patahan-patahan yang hancur merupakan patahan yang labil untuk bergerak. Sehingga teraktifasi oleh tekanan magma, makanya, terjadi gempa terasa sedemikian banyak. Terbayang tidak berapa banyak magma yang bergerak. Ujar Devi yang dilansir di pos pengamatan Gunung Agung Kawasan Desa, Kecamatan Rendang, Minggu, tanggal 1 bulan 10 tahun 2017, disebutkan. Jumlah gempa tektonik lokal dan kekuatannya mengindikasikan adanya 15 juta meter kubik magma yang bergerak. Namun, angka itu bukan keseluruhan dari volume magma yang berada di dalam Gunung Agung. Estimasi analisis kita sudah ada lebih dari 15 juta meter kubik magma yang bergerak. Itu hanya material yang menghasilkan gempa, katanya, Devi menjelaskan. Angka tersebut didapatkan dari konversi magnitud gempa tektonik lokal yang berasal dari Gunung Agung, sehingga PVMBG mampu menganalisa kekuatan dari tekanan magnya di dalam perut gunung. Magnitud itu akan bisa mengestimasi berapa jumlah energi yang bisa dihasilkan. Energi untuk menciptakan gempa-gempa itu dihasilkan dari sekitar 15 juta meter kubik magma, tandas Devi. Paparan hampir senada juga disampaikan kepala bidang mitigasi PVMBG Kementerian ESDMI Gede Suantika, minggu kemarin. Menurut Suantika, aktivitas di dapur magma Gunung Agung terus mencari celah untuk membentuk pipa magma. Saat ini, kondisi Gunung Agung masih berada dalam fase kritis. Ditandai dengan munculnya asap solfatara dan rekahan, magma terus mencari celah yang lemah untuk menerobos ke permukaan dan membentuk pipa magma, kata pada tribunebali.com. Gunung Agung memiliki karakter berbeda dengan gunung berapi lain, seperti Gunung Kelut. Kalau Gunung Kelut, pipa magma telah terbentuk karena sering mengalami erupsi. Sedangkan Gunung Agung mengalami letusan terakhir tahun 1963, sehingga diperlukan energi besar untuk membentuk pipa magma. Suantika memprediksi tekanan magma hingga saat ini masih stabil. Tapi kekuatan batuan di permukaan semakin melemah, dan inilah yang mengkhawatirkan. Menurut Suantika, jika Gunung Agung meletus, maka gempa-gempa akan lebih dominan dibandingkan saat letusan 1963. Mungkin nanti kalau awal letusan sama, meski sama, Gunung Agung kan lama tidak meletus, maka sekali meletus pembuka memungkinkan ada lontaran bantuan-batuan berpasir sejauh 6 km. Diprediksi akan luar biasa, katanya. Terima kasih telah menonton!